Pemirsa, dua ledakan keras yang terjadi di hari tadi mengejutkan sebagian warga di kota Medan. Ledakan tersebut berasal dari dua bom berbentuk pipa di parit dekat permukiman warga. Ledakan terjadi sekitar pukul setengah tiga waktu Indonesia Barat. Bom berdaya ledak rendah tersebut mengejutkan warga Jalan Platina I, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan, Delhi. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, warga sekitar sempat dibuat panik. Tim polisi penjinak bom kemudian mengamankan sisa dua bom yang sudah meledak, serta empat bom berbentuk pipa yang belum sempat meledak. Dari penyelidikan sementara, bom tersebut dirakit dalam pipa paralon berisi karbit dan kabel. Diduga bom rakitan tersebut biasa digunakan nelayan untuk mengebom ikan di laut. Nah itu rupanya yang seperti itu bisa, kalau di dalam air, itu bisa terjadi pada proses gesekan yang menimbulkan ledakan gitu. Dan yang seperti itu biasanya digunakan untuk bom ikan. Hingga kini polisi masih menyelidiki jelis bom tersebut, serta memburu pelakunya. Meskipun bom tersebut mirip dengan bom ikan, namun warga mengaku tidak ada di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Dari Medan Sumatera Utara, Wanasari, TV Van, mengabarkan.